Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya eh sebenarnya saya udah melakukan metode ini udah sangat lama banget yaitu menyimpan si kopi yang bisa saya beli sekilo the restnya masih ada sisa beberapa gram dalam kurun waktu misalkan saya beli sekilo terus kemudian hari ini saya buka supaya tahan lama saya bagi-bagi jadi beberapa gram tergantung dengan si toplesnya masing-masing lalu saya simpan di freezer mulai kelihatannya kenapa karena kalau saya simpan di luar eh di luar freezer misalkan kemudian stoknya saya cuma disimpan di pek-pek yang kayak gini aja misalkan saya simpan di pek kayak gini aja ini kan 250 gram 250 gram itu biasanya seminggu udah habislah tapi kalau saya beli sekilo dengan pek kayak gini saya diamkan berarti kan sekilo saya habis kalau rutin ngopi dan tanpa diminta orang lain sekilo itu ya berarti sebulan ya sekilo kurang lebihnya dan kalau di udara selama sebulan di luar ruangan sementara ini udah nggak kedap itu bisa menyebabkan aroma rasa kopi babak blur rasanya ini berantakan kehilangan aromanya salah satu caranya adalah saya menyimpannya di freezer supaya aroma kopi dan rasa dan lain-lainnya stay stay di sini dan make sure ini kedap-kedap banget jadi nggak ada udara yang masuk sama sekali ke dalam kopi ini beneran kedap sama sekali ini kalau diseduh masih fresh jadi aromanya masih ketika dibuka masih berasa sudah ada dua metode sepeda kalau ada orang bukan dua metode sudah ada dua perdebatan ada yang bilang kalau menyeduh dari titik beku gini diamkan dulu sampai si kopi di dalamnya itu kembali normal diamkan dulu kalau saya ada dua metode sebenarnya diamkan dulu jadi saya keluarkan dulu hari ini nanti saya seduh sekitar siang lah jadi si titik beku di dalam kopinya udah rendah atau di dalam kondisi beku langsung saya ambil lalu saya balik tutup lagi supaya nggak ada persentuhan antara kopi dengan udara kopi dengan udara luar atau si oksidasi ya oksidan kalau ada udara yang masuk lebih lama ya nanti rasa kopinya akan berantakan walaupun sebenarnya banyak perdebatan di dunia science nya kopi antara yang di bekukan dan non di bekukan tapi anyway kan sebenarnya seperti yang saya bilang di dunia kopi nggak ada dunia dunia kepastian jadi semuanya tergantung dengan kepentingannya masing-masing kalau saya lakukan apa yang saya suka aja tanpa harus melihat ini salah itu bener ini salah dan itu benar jadi kalau menurut saya iwi bener dan ini enak ya udah nah selain di masukkan ke toples kecil-kecil gini kalau kalian sedikit bermodal bisa juga dimasukkan ke kantong yang di shield tapi kan kalian mesti beli kantong beli shield lagi misalkan dibagi-bagi saya beli sekilo misalkan lalu saya bagi jadi 250 250 jadi 250 saya shield 3 250 sisanya lagi saya habiskan dalam waktu seminggu sisanya ditaruh versi tapi kan PR ya buat yang punya duit lebih mungkin nggak apa-apa di di beli shield dan si kantong khusus yang menaruh kopi ini ya lalu diselitkan kalau yang miskin kayak saya kan ya udah pakai toples gini aja ya selama si toples ini kedap banget oke kedua kondisi freezer nya itu nggak ada kembang esnya melihatkan ini nggak nggak berkembang es bagian dalamnya jadi kalau dia di bagian dalamnya udah ada kembang es better kopi ini saya buang sih Hai masih clean ya si kopinya sih sih kalau saya buka dan saya gilin ya Sebru rasanya masih enak aromanya ini kopi kopi malabar kalau saya apa ini diamkan di luar nih walaupun toples saya diamkan di luar dia akan kehilangan aromanya tapi karena saya diamkan di dalam aromanya masih oke kalau kalian mau baca lebih detail kalau sebenarnya di apa di Google tuh kalian tinggal browsing kontrol kontroversi atau perdebatan how to store coffee di pantry versus freezer tuh adalah tapi itu nggak penting dibaca karena seperti yang saya bilang kopi itu sekali lagi hanya kita yang merasakan ini enak atau enggak kalau orang lain bilang kopi ini enak banget tapi ketika kita cicipin enak mau gimana lagi gitu jadi tuh metode simple saya salah satu cara menyimpan makanya kemarin ada pertanyaan Bang tuh kopi di taruh freezer emang itu enggak lembab ya Nah makanya tergantung freezernya kata orang-orang sih di suhu 20-20 udah aman Hai jangan di kulkas ya kalau di kulkas kemungkinan jatuhnya lembab makanya saya nggak pernah taruh di kulkas tapi saya taruhnya di freezer beberapa stok ke di freezer sih saya dan dibuka masih enak Nah kalau kalau misalkan udah taruh di freezer terus kemudian dibuka aromanya udah hilang beti antar pilihannya memang kopinya udah kadewalsa tanggal roasting nya atau memang ada yang bocor dengan si toplesnya atau kalian naruh dengan si buntel si apa namanya si peknya berarti peknya memang eh apa ah kelembabannya makanya masuk ke bagian si peknya dan kopinya jadi 20 banyak kau sayang nggak sengaja lupa saya taruh si peknya yang udah saya buka ketika dibuka berikutnya rasanya jadi berantakan air saya buang kok gitu jadi itulah sedikit tips dari saya bebas kita menyimpan kopi selama bisa menyelamatkan aroma dan rasa kopi kita jadi kalau beberapa kedai kopi naruh kopinya di mana di sini nih di toples dan kayaknya udah lumayan lama ya saya sih agak worry ketika pesan kopi dia ngambil dari toples itu dan rasanya pasti udah berkurang berapa persen minimal 70% total dari 100% Oke sekian tips dari saya soal penyimpanan kopi make sure ya simpennya jangan di kulkas tapi di freezer yang dingin minus minimal minus 20 walaupun ada yang bilang minus 40 itu paling suhu paling oke tapi kalian bisa ceklah suhu freezer kalian kan ada temperaturnya ya saya sering banget menyeluh kopi didiamkan dulu nih sampai ini masih masih dingin banget sih masih beku banget kalau pun saya buka nih didalamnya masih super dingin tapi saya sering banget sih iseng buka langsung saya bikin kopi dan langsung saya bro rasanya memang berbeda dari kopi yang ketika saya diamkan sampai dia dinginnya hilang lalu saya baru ketika saya cek ambil satu biji dan udah normal dan aromanya udah kembali ke awal rasanya akan beda dengan ketika kita menjeduhnya dingin-dingin ada sensasi yang berbeda aja pilihan kita pilihan lidah kita selamat menyimpan dengan benar ya teman-teman jangan sampai salah nyimpan kalau nggak kopi kita banyak yang banyak kok saya juga mungkin karena stoknya terlalu banyak ini dibuka itu dibuka pengen mencicipi ini mencicipi itu akhirnya banyak yang aromanya dari 100% cuman jadi dalam waktu dua minggu atau dalam waktu seminggu jadi 60% 7% 70% dan bahkan 50% apalagi ketika kondisi si peknya kualitasnya juga enggak bagus jadi ketika dibuka ya udah rasanya jadi ketika didiamkan dibuka didiamkan seminggu tebal lagi rasa jadi berantakan itu tips sekilas dari saya semoga bermanfaat bagi semuanya selama ini saya akan tetap stay di berbagi tentang biji kopi aja ya maksudnya enggak ada yang ada walaupun ada beberapa orang tips bikin kopi susu pakai kopi saset tapi saya enggak lakukan karena saya tetap stay di apa yang saya pikir apa yang saya pegang teguh selama ini adalah kopi adalah dari biji bukan dari instan Oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya cap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.